Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Salam Udi Luhur Ketemu lagi dengan saya Mr. Udi Jadi kita hari ini akan melanjutkan materi Lesson 35, 36, dan 37 ya So, there are 3 lessons that are going to learn In this video So, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas Materi terkait written expression Dari lesson 32 ya 32, 33, and 34 And now, sekarang kita akan masuk ke Lesson selanjutnya terkait Materi yang sebetulnya sudah dipelajari di bagian structure Jadi di bagian written expression ini Kita cuma mengulang sedikit Dan mencari error dari sebuah kalimat Misalkan, lesson 35 ini kan nanti akan membahas terkait Parallel structures Jadi nanti ada kalimat Dan kita cari yang error dari parallel structures Itu yang mana Mungkin kalian masih ingat ya Parallel structures itu di lesson keberapa ya kemarin Kalau nggak salah dua video Sebuah video ini I can check my video And then you can learn Again about the material Related to parallel structures Nah nanti kalian lihat-lihat lagi Yang paralel itu misalkan kata bedah Yang paralel itu misalkan Kata sifatnya Atau yang paralel itu tensisnya Dan lain sebagainya Jadi nanti kita harus bisa Mengevaluasi Kita harus bisa mengetahui Dari sebuah kalimat itu Yang mana yang salah Terkait parallel structuresnya Oke disini saya akan langsung kasih Penjelasan sedikit Dari contoh-contoh yang ada disini Sample items Dibilang disini jelas ya As young man Yang di Gertawa George Washington Like voting To hunt And fishing Jadi ada A, B, C, dan D Sekarang kalau kita telah Satu-satu yang A ini As young man Betul ya Pakai A ya Man kalau pakai A ini Menandakan dia Tunggal Atau singular Atau dari mana Disini ada E Sebagai seorang anak muda George Washington Like Boating Nah ini mulai ya B, C, D nya lihat Boating To hunt And fishing Sekarang dari tiga Yang disebutkan B, C, D itu Yang mana yang lain sendiri Kan gitu yang kita cek Yang lain sendiri itu yang Yang C Kenapa? Karena disini semua Menggunakan bantai jaran Boating Hunting harusnya And fishing Kenapa jaran? Karena setelah kata kerja terkatu Yaitu like Ya Yang materi jaran infinitif Silahkan dibaca Cek-cek lagi ya Baca-baca lagi Maka kalimat ini Mesti paralel Ya Boating Hunting And fishing Nah itu contoh sederhana Jadi yang salah itu yang C Jadi kita cariin yang salah ya Bukan yang betul Nah disini ada Latihan-latihan Contoh-contoh ini Misalkan ada nomor satu ya Because of their hardness Industrial diamonds Can be used For cutting Green And drilling Nah ini tadi jelas ya Yang tidak setara itu Yaitu yang kata green Semuanya menggunakan Ironing Ya bisa dikategorikan jaran juga Karena setelah preposisi for Ya For cutting Grinding And grilling Ya Seandainya misalkan Ya Misalkan can be used for cut Misalkan ya Green And grill Jadi semuanya menggunakan Pola yang sama Seperti itu Nah kemudian kalau nomor dua nih Ada contoh Sacramento Sacramento is the commercial Industry and financial center Of California Central Valley As well as being the state capital Nah kalau kita lihat disini Yang digeris bawahi kata Industry Kenapa kata industry salah? Karena dia tidak paralel Tidak paralelnya dengan kata sebelum dan sesudahnya Disini ada kata commercial Yang berakhiran L Kalau kalian masih ingat Berakhiran L Waktu itu apa? Kata si sifat Kemudian disini ada kata financial Financial juga Kata si sifat Nah industry Ini kata benda Industry kata benda Maka kita harus ubah Dia menjadi kata sifat Biar ketiga kata ini paralel Sehingga industry ini menjadi apa? Industrial Maka commercial Industrial And financial Oke itu ya Kemudian kalau kita lihat lagi Di nomor-nomor selanjutnya juga sama Nanti kalian bisa latihan ya Dari nomor-nomor ini Nah Misalkan disini Ada contohnya Nomor 8 Misalkan contoh aja ya Contoh nomor 8 ya Scholar John Fisk Wrote on history Religious and social issues Sekarang kita lihat paralelnya dari kata yang mana nih Scholar John Scholar John Fisk Ini subjek Wrote Ini sebagai kata perjavat itu On history Dia menurut sejarah Agama Dan isu-isu sosial Jadi yang dibandingkan itu Yang diparalelkan itu Yaitu bentuk kata bendanya History Religious and social issues Cuma yang digilis bawah disini ada kata religious Kenapa? Karena religious ini bukan kata benda ya History and social issues Social issues itu kata benda Phrase Noun phrase Karena dia dua kata ya Social issues Kata bendanya di kata issues Sosialnya kata sifat Cuma social issues ini membantu satu kesatuan Yang disebut non phrase Nah jadi Tiga runutan kata ini Harusnya menggunakan kata benda Nah religious Karena dia bukan kata benda Maka kita harus rubah Ya Menjadi kata benda Religious ini Asa Bentuknya yaitu kata sifat Karena berairan OS ini Menandakan kata sifat ya Contohnya yang lain Misalkan dangerous Marvelous Dan seterusnya Ini menandakan kata sifat Artinya kita harus rubah menjadi kata benda Menjadi Religion History Religion And social issues Oke December 8 Kemudian Kita lanjut lagi Nomor berapa ya Nah Ini banyak nomor ya Kalian nanti silahkan Latihan-latihan sendiri ya Boleh Nah 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 Kacang-kacang Nomor 11 Ini ya And you This glossy fiber That is strong Does not easily stretch And Inexpensive Ini masih kurang ya Nah Ada yang kurang ya Kalau kalian lihat That is strong Dari kata is ya Di sini Di sini Paralelingnya itu agak sedikit Berbeda ya Dari yang Contoh-contoh sebelumnya Kalau kita lihat Dari kata that ini Menandakan non-close ya Masih ingat ya Maksudnya Maksudnya non-close Awal-awal dulu Due this glossy fiber That is strong Does not easily stretch Dia menggunakan kata kerja Di depan kata sifatnya Is strong Does not easily stretch Ini kata kerja Tapi dia menggunakan kata kerja Is Di sini ada kata-kata Does not easily stretch And inexpensive Ini kurang kata kerjanya Harus ada Ya inexpensive ini Kata sifat Artinya murah ya Expensive mahal Inexpensive murah Jadi kurang kata kerja apa di sini Is Nah kenapa Tidak pakai does not Nah kalau does not itu Setelahnya diikuti verb Sedangkan Di sini ada kata Inexpensive Kata sifat Kali kita pakai verb Jadi ada ya Kalau kita pakai verb Does not itu Jadi ada kata kerja Bantunya Jadi menggunakan kata kerja To be Yaitu is Nah harusnya di sini Kurang nih That is strong Does not easily stretch And And is Inexpensive Oke Itu untuk nomor Sebelas Nah nanti kalian silahkan Latihan 3532 Cari yang mana yang salah Nah ini nanti Saya tugaskan ya Saya tidak perlu Menyampaikannya lagi Di Group Atau di Google Classroom Kalian kalau mendengarkan video saya ini Dengan teliti Saya akan Ambil nilai Untuk Exercise 35.2 Ya Deadline nya itu Sampai minggu depannya lagi ya Sampai minggu selanjutnya Kumpulkan langsung Ke Rea saya Boleh Jadi 35.2 Silahkan nanti Dikerjakan Oke Boleh langsung Isi Jawabannya saja Tulis Atau kalian print Kalian isi di sini Gak masalah Terserah Yang penting nanti Ngumpulin Ya Dan latihan Nanti saya akan coba Untuk bikin video Pembahasannya juga ya Oke Itu untuk yang 35 Nah Kita lanjut Ke Selanjutnya 36 Ya Lesson 36 Lesson 36 Errors with pronouns Kalau tadi Parallel structure Agak gampang ya Ini errors with pronouns Pronoun ini artinya Kata ganti Dalam bahasa Indonesia itu Agak berbeda ya Kata gantinya dengan bahasa Inggris Contohnya misalkan Benny Benny Itu laki-laki ya Kata gantinya He Dia Laki-laki itu He Sinta Itu perempuan Jadi kalau kata ganti Untuk dia Perempuan She Nah misalkan gini Benny sedang makan Dia duduk di sebelah Sinta Benny Benny sedang makan Dia Dianya itu siapa Si Benny ya Maka kalimatnya nanti Pakai He Nah tapi kalau kita balik ya Sinta sedang makan Dia duduk di sebelah Benny Sinta itu cewek Sinta sedang makan Dia Nah nanti Dianya itu kan mengacu ke Sinta Maka dia pakai kata ganti She Nah ini Kalau dalam bahasa Indonesia Nggak ada kata ganti Spesifik cowok-cewek Karena dia itu Ya itu cowok itu cewek gitu ya Nah Kalau benda ya jelas ya Kalau misalkan hewan itu jelas Kalau dalam bahasa Inggris Pasti pakai It kalau dia tunggal singular Misalkan My cat Is very cute Ya It is On the table Jadi sekarang lagi ada di meja nih It is It nya itu siapa My cat tadi Nah itu karena dia satu orang Satu benda ya Tunggal Maka pakai kata ganti It Tapi kalau my cat Kucingnya banyak Misalkan My cats Are very cute Karena dia banyak Bendanya Hewannya Maka kata gantinya Bukan it Tapi They They ini Saya inggris bawahi Tidak melulu Harus untuk Orang They ini bisa Untuk benda Ya Ini saya Saya luruskan ya Bagi yang masih Ada yang bingung ya They itu bisa Untuk benda yang Plural Yang jumlahnya Lebih dari satu Kucing Kalau dia satu Kata gantinya It Tapi kalau kucing banyak Misalkan My cats Are sleeping Misalkan Atau my cats Are cuddling Misalkan They are They nya itu siapa My cats tadi Yang kucing saya tadi Yang banyak Jumlahnya itu Kata ganti Kata ganti Seperti ini Jangan sampai tertukar Dan keliru ya Karena sangat penting Dalam tuvel itu Kadang-kadang muncul Oke Pronouns ini banyak macamnya Ada personal pronoun Yang tadi saya jelaskan Ada isi It, they Ada Macem-macem lah Ini banyak sebetulnya Cuma gak dijelaskan Lebih rinci ya Nah refleksif pronoun ini Himself, herself Itself, themselves Nanti kita lihat contoh lah Seperti apa ya Kemudian relatif pronoun Ini sudah pernah kita pelajari ya Who, who's Which, that So on Demonstratif pronoun Demonstratif pronoun ini Yang katanya This Yang saya belok ini This Artinya ini Sedangkan yang disini ada kata This Ini artinya ini juga Sama ya Cuma yang bedakannya adalah Kalau this yang pertama ini Dia kata benda yang mengikutinya Tunggal Misalkan handphone Handphone saya satu Maka saya bilang This handphone yang Yang pake i ya This handphone Kalau handphone saya dua Misalkan Maka saya gak bilangnya Pake this yang ini Saya bilangnya pake yang ini This Karena dia bendanya lebih dari satu Ya itu penggunaannya Artinya sama Ini Sedangkan that Sama those Itu artinya sama Penggunaannya yang berbeda Sama kaitan itu That itu That artinya itu Those artinya juga itu Nah That ini untuk benda yang tunggal Dan Biasanya Kalau kita menggunakan kata that ini Bendanya agak jauh dari kita Misalkan That book Buku itu Bukunya gak Gak deket dengan kita Letak bendanya itu agak jauh dengan kita Kita bilang pake kata that Those itu untuk benda yang Lebih dari satu jumlahnya Bisa tiga, empat, dan seterusnya Artinya sama Itu Nah Kalau this tadi Ini Artinya bendanya dekat dengan kita Kalau that itu bendanya jauh dari kita Itu bedanya ya Nah Kalau misalkan this is Ini bendanya dekat Karena kita menggunakan this Bukan that is ya Tapi this is Jangan terlekat Oke Itu untuk yang demonstratif Pronouns ya Kalian bisa bisa baca-baca Contoh-contohnya banyak Ini Error di Non-agreement Gitu ya Nah Kita lihat nih Contohnya seperti apa ya Nah Misalkan gini Silahkan lihat Jadi saya bilang ya Jack Rabbits Ini kan Jack Rabbits ini Kalau kita lihat Jama' ya Lihat Rabbits Ada S ujungnya Kata benda Yang berakhiran S Ujungnya Itu biasanya ya Tidak selalu ya Bisa kira-bawahi Biasanya Biasanya Bendanya Jama' Dan dia Biasanya Countable Bisa dihitung Ingat ya Tapi ada benda Yang berakhiran S Kata benda Yang berakhiran S Tapi dia Tidak jama' Karena dia Uncountable Tidak bisa dihitung News Misalkan Emang kayak gitu News Kalau misalkan berita News Kalau dia jama' Beritanya banyak Ya tetap news Enggak boleh Tambahkan S lagi Atau ES News itu enggak ada Ya gitu Jadi pengecualian Nah seandainya Kalian gak tau Artinya Lihat aja Kata bendanya Ini bisa ditunggu Kemungkinan Ya Karena Rabbits Rabbits Ini kan Sekelici ya Jack Rabbits Ini mungkin kayak Se-jins Sekelici Jack Rabbits Have Ini bener Karena dia Subject-nya Jama' Jack Rabbits Have Powerful Rear Legs Enggak ada Masalah Legs itu Kaki ya Dia Dia kan Kalau kaki Sepasang ya Pasti dia pakai S Legs Kalau dia leg aja Maka kakinya Cuma satu Kan gitu That enable It Yang memungkinkan Mereka It ini siapa It ini kan Mengacu Jack Rabbits Nah disini Kata gantinya Salah Harusnya bukan It Jadi saya bilang Apa Kalau hewan Dia lebih dari Satu Dia bisa Menggunakan Kata ganti They Gitu kan Nah cuma Karena letaknya Fungsinya sebagai Object Karena kan disini Enable kata kerja Ya Verb Setelah verb Pasti object Nah They itu Subject Kita ubah menjadi Object Menjadi Dem Nah ini harus bisa juga ya Harus tahu juga Perubahan-perubahannya Gitu Kalau subject I Objectnya Me Subjectnya She Objectnya Her Subjectnya He Objectnya Him Subjectnya You Tetap You Sama objectnya Subjectnya It Objectnya It Subjectnya They Objectnya Dem Subjectnya We Objectnya Us Ya ada lagi yang lupa Nah udah ya Jadi jangan sampai lupa nih Pasangan subject dan object Jadi I itu untuk subject Me itu untuk object They itu untuk subject Them itu untuk object Nah disini Karena enable kata kerja Maka letaknya setelah ini Harus pakai Bentuk object They itu Melaju ke jackrabbit Sekitar ruban Jadi bentuk objectnya Yaitu Them Nah ya Jangan sampai nanti Salah Sudah Jelan sini ya Kemudian Mana lagi Nah ini nomor D Jawabannya The best way for children to learn science Is to perform experiment himself Ya salah himself Karena dia bilang The best way for children Children ini anak-anak Ya harusnya Kalau dia plural Jangan pakai Himself Him ini kan untuk he Ya kata gantinya Tunggal satu orang Cowok lagi Selama children ini anak-anak Bisa cowok bisa cewek Dan jumlahnya banyak Maka Reflexive pronounnya Eh sorry Ya reflexive pronounnya Lebih tepatnya menggunakan kata Themself Kenapa themself Ya orangnya banyak Children Kecuali kalau dia bilang child Child itu ya anak Anak itu tunggal ya Child Kalau children anak-anak Kalau child bisa Himself Bisa herself Yang dia itu Ya Karena dia kan anak Ini kan bisa Coba bisa cewek Oke Itu yang 36 ya Nanti kalian baca-baca lagi Saya tidak akan jelaskan seluruhnya Error simpronan form Ini sama ya Dengan yang tadi Kalian baca-baca aja Yang cuma He, him His Gitu-gitu Yang kayak gini nih Kepunyaan Ya Herman Melville Gather material For him novel Ya gak salah Kalau dia kepunyaan Him itu ya Ganti pakai His Ya Kalian nanti coba cari table ya Cari table pronoun Pronoun forms gitu Cari Ya Di google boleh Nanti ada Tabelnya bunyi Yang kotaknya Ada subject Ada object Ada pronoun gitu Subjectnya He Objectnya Him Nah Misalkan ada Possessive pronounnya Kata ganti kepunyaannya Dari He Sama him Tadi Yaitu his Kalau you Subjectnya Objectnya you Possessive pronoun Atau kata ganti kepunyaannya Jadi your Makanya kalian sering dengar Your book Buku kamu Itu kan kepunyaan Your itu Punya kamu I Subjectnya Objectnya me Possessive pronounnya Kata ganti kepunyaannya Itu my My book My car My laptop Misalkan Nah itu kata ganti kepunyaan Nah kalau disini Jelas salah ya Him ini bukan untuk Kepunyaan Atau possessive pronoun Tapi dia digunakan sebagai Pengganti objek Objek Laki-laki Dia laki-laki He Objeknya him Ya Salahnya disini Oke Itu untuk yang Yang B ya Yang C Type of pronoun Nanti silahkan dibaca-baca lagi Saya tidak akan jelaskan Detil-detilnya ya Kalian Kalian sendirilah yang akan Ini Baca dan latihan Nah Kemudian Yang nomor D nih Saya perlu jelaskan ya Dibilang Incorrect Inclusion Inclusion Of pronoun Jadi ada yang salah nih Dari pronoun Atau kata ganti ini Block island In Long island Sound Ini satu subjeknya Ini sudah subjek Subjeknya panjang Tapi yang Menjadi subjek utama itu Block island In long island Sound ini kayak Cuma Keterangan saja Dimana sih Block island itu Nah sekarang kita lihat Block island ini sudah subjek Maka setelah subjek apa Kata kerja Kata kerja ya Pasti langsung Is Gak boleh pakai it lagi It ini kan subjek Kan subjek itu Dalam bahasa Inggris Ada tujuh ya Ayu Dewi He Si Dan It Block island ini Kata gantinya kan It Maka disini Gak usah lagi Ada it Langsung apa Nah itu yang disebut Incorrect inclusion of pronoun Repetition Disini dibilangnya Unnecessary repetition of the subject Jadi tidak Terjadi Pengulangan yang tidak perlu Dari subjek Apa pengulangannya Ini sudah ada block island Sebagai subjek Nah disini gak usah lagi Oke Kemudian Ada lagi gak nih Yang license 35 ini Nah ini Kalian silahkan latihan lagi Untuk yang Exercise 36 ya Point 2 36 point 2 Oke silahkan Jadi ada dua ya Sudah dua ya Nah kalian silahkan Tonton Yang kalau sudah kelewat nih Main lengkap-lengkap Nontonnya itu harus Puter balik tuh Di replay lagi tuh ya Yang bagian pertama Tadi ada tugas juga Di exercise 35 tadi Nah ini 36.2 Jadi sudah ada dua ya Kalian silahkan latihan nih Nanti silahkan kumpulkan Sebelum minggu depan ya Ya kalau yang kelas hari Rabu Ya kumpulkan Hari Selasa Paling lama Kalau yang hari Jumat Kumpulkan paling lama Hari Kamis ya Saya tunggu Oke Nah ini adalah latihan Yang tadi 36.2 aja lah Ya Jadi gak banyak lah Ya 36.2 Sorry Nanggung ya ini ya 36.2 Oke 36.2 36.3 36.4 Ya Pokoknya seluruh exercise Saya minta dikerjakan Karena kemarin AUPS itu Ada yang masih Di bawah nilainya ya Jadi saya pengen nanti Nilainya bisa lebih baik lagi Untuk tugas Jadi nanti bisa mendokrak Nilai UAS Ini materi terakhir Lesson 37 Error with singular plural nouns Ini kayaknya Gak terlalu Sulit lah ya Saya rasa Mending kalau return expression Kalian harus teliti Terkait soal-soal Dan kalian harus paham Yang salah itu Atau kenal Bentuk soal Oh ini Salahnya dibentuk Error singular plural Gitu-gitu Oke Nah ini sekarang Saya akan lihat Plural noun in place of Singular noun And singular noun in place of Plural noun Sekarang kita lihat ya Kalau dia singularnya Itu E atau N Ya E sama N ini Pertanya tahu bedanya ya Jangan sudah kuliah Sudah SD SMP SMA Belajar bahasa Inggris Gak tahu bedanya E sama N ya Tahu ya Apa perlu saya jelaskan Ya Saya pernah dengar Beberapa Pengajar ya Pengajar bahasa Inggris Di level SD Atau SMP ya Ada yang Mungkin menyampaikannya Keliru ya Saya gak bilang salah Bahwa yang membedakan E sama N itu Adalah huruf awalnya Saya gak setuju Dengan itu Jadi kalau misalkan Pen Benda ya E sama N ini Kanyang satu Atau sebuah Atau seekor Nah Diikuti kata bendanya Misalnya itu Harus countable noun Terus Dia contohkan Pen Pulpen Pen itu tulisannya Huruf awalnya apa Ada yang bilang Huruf P Nah kalau huruf P Maka Huruf mati Kalau huruf mati itu Selain huruf hidup Huruf hidup kan ada A, I, U, E, U Nah selain huruf A, I, U, E, U Maka dia pakai E Pen Jadi dia menafsirkan E itu dipakai untuk Kata benda Yang diawali Menggunakan huruf mati Sedangkan kalau kata benda Yang diawali Dalam bahasa Inggris ya Yang diawali Menggunakan huruf hidup A, I, U, E, U Maka dia menggunakan En Katanya Seperti itu Contohnya Apple Bahasa Inggrisnya Apple Apple itu tulisannya A Depannya kan A, B, B, L, E A, B, B, L, E A, W, B, L, E Sehingga ketika tulisan huruf awalnya Huruf A Atau I, Atau U Atau I, Atau O Maka dia menggunakan En Kalau bendanya satu Jadi kalau kita pengen bilang Saya punya sebuah apple I have an apple Kenapa Karena Apple itu huruf awalnya A Tapi disini keliru Saya bilang Jangan sampai nanti kalian juga Atau ada yang misalkan Diajarkan dulunya seperti itu Saya luruskan aja ya Jadi Yang dilihat dari Kesamaan itu Bukan dari huruf awalnya Tapi bunyi awal Pronouncenya ya Contohnya misalkan Apple Ya kebetulan huruf awalnya A Dan kebetulan bacanya Awalnya bukan apple Tapi apple E Huruf E terbalik Kalau simbolnya itu Ketika huruf E Tulisannya huruf A Bunyinya huruf E Ya masih masuk dalam huruf hidup A, I, U, E, O Maka dia bisa menggunakan En Dan kebetulan juga Pen Itu tulisan awalnya huruf P Dan bunyi awalnya pun huruf P Pen Dan itu masuk huruf mati Tapi bagaimana kasusnya Kalau university University itu tulisan awalnya Huruf U Sehingga orang yang Kalau diajarkan Yang kayak tadi Dia pasti menggunakan An Karena huruf awalnya U A, I, U, E, O Nah ini yang Saya keliru Karena ketika Universitas itu Kita baca dalam bahasa Inggris Bacanya bukan Universitas Tapi university Huruf awalnya Bunyinya Y Bukan U Nah sehingga Kalau bunyi awalnya hurufnya Y Maka dia harus menggunakan E Makanya gak ada An university Yang ada E university Dan masih banyak contoh Sebenarnya Misalkan Hauer ya H-O-U-R Itu gak pernah dia bilang E Hauer Itu gak ada Pasti An Hour Kenapa? Karena H-O-U-R Hauer Itu bacanya bukan Hauer Tapi H-nya hilang H-nya hilang A huruf awalnya Maka dia menggunakan An hour Bukan An hour Enggak Atau A hour Itu gak ada Nah ini yang harus kalian Ingat ya Jangan sampai nanti Keliru membedakannya Tuh sedikit Selingan penjelasannya Oke An, one, a single, each, every, this, that Ini yang bentuk Singular nouns Kemudian Determiners-nya Determiners ini Biasanya ada Two, three, four, dozens of, hundreds of, thousands of A few Untuk benda yang bisa dihitung Kemarin saya sudah jelaskan ini Many of Banyak Untuk benda yang bisa dihitung A few of Sedikit Tapi untuk benda yang bisa dihitung A number of A number of A number ini Bentuknya Jamaat Bendanya A number of cars A number of cars A Pake R The number of cars Is The number ini jumlah Kalau number sejumlah A couple of Everyone of Dan seterusnya Ini Diingat pasangan-pasangannya ya Nah, tadi sudah ada ini This This Sama dos Sudah ada Oke Nah, ini contoh-contohnya Nah, kalau each Pasti bendanya nanti Verbnya tunggal ya Every Juga bendanya Tunggal Oke Kemudian Contoh-contohnya Kalian baca-baca aja Ya Banyak sekali Oke, saya kasih satu contohnya Several of Washington Irving stories Have become Kenapa ini yang salah yang B Di sini jawabannya B Karena several itu beberapa Beberapa itu banyak Maka story-nya Menggunakan Harusnya As plural Several Blah-blah-blah Stories Kalau dia bilang Tunggal A Washington Irving story Nah, ini benar ya Misalkan ya Jadi, kita sesuaikan dengan Determiners-nya Penentu benda itu Ada berapa Determiners ya Determiners itu Misalkan 2, 3, 4 Dan sebagainya Tadi kan sudah dijelaskan Oke Contoh-contoh di sini ada Kalian bisa coba saja Nanti Kalau di zoom ini Nanti saya rasa Dan saya harap Kalian harus bisa Membedakan ini Dan Ya, kalau ada yang kurang jelas Nanti boleh ditanyakan Tadi saya sudah dijelaskan yang ini ya Child Kalau tunggal Kemudian anak Anaknya jama anak-anak Children men Nah, tadi sudah ada juga Di soal yang awal-awal Kalau dia jama jadi men Pakai E Woman Women Pakai E Bacanya beda ya Woman Single Ini singularnya Wanitanya satu Woman Women Ini bacanya men Ini bacanya men Pernah dengar Kalau orang buka pidato Bilang Ladies and gentlemen Bukan ladies Ladies-nya banyak ya Ladies and gentlemen Kalau dia bilang kayak gitu Maka ladies Ceweknya banyak Cowoknya satu nih Boleh kalian bilang gitu Kalau kalian bisa melihat Oh cowoknya cuma ada satu Depan kalian Maka kalian buka pidato You open the speech By saying Ladies and gentlemen Laki-lakinya satu Tapi kalau laki-lakinya banyak Ceweknya banyak Kita gak Gak bisa menghitung Ada berapa orangnya Disana banyak sekali Maka Ambil yang general Ladies and gentlemen Nah, ini bacanya berbeda ya Men Women Women Kalau dia jama Eh Kemudian Kalau kaki satu foot Jadi fit Tuz Gigi satu Kalau giginya banyak Dis Misalkan Disini juga ada lagi Mouse Tikus Ini satu Kalau dia tikusnya banyak Mais Ini perubahan-perubahan yang penting ya Kadang ada orang bilang Mouse Jadi jamaahnya menjadi Mouses Di Dihajar aja Ini yang salah ya Nah, ini yang banyak salah Saya pernah Menemuin anak SD Dia ajarin Fish Ikan Ikannya satu Fishes Banyak ikannya Memang ada beberapa kamus Saya gak bisa caklek ya Bilang bahwa Fish itu tunggal Fish juga bisa digunakan Untuk yang plural atau jama Tapi ada beberapa kamus ya Lupa apa Di Swart atau Cambridge Saya pernah lihat Dalam beberapa kasus itu Bisa digunakan yang Fishes Bisa Ya Fishes Kalau gak salah saya ya Saya ingat saya Itu kalau digunakan Dalam jenis-jenis ikan Mesti ingat saya ya Nah, nanti kalau misalkan Ada perubahan Nanti saya revisi Jadi misalkan There are many kinds of fishes There are many kinds of fishes Kalau gak salah Kalimantan seperti itu Tapi kalau dia bilang Pakai determiners Misalkan Two fishes Nah, itu kurang tepat katanya Harus two fish Three fish Nah, ini masih ada Masih ada kesimpang siuran Cuma Memang ada beberapa kamus Yang mencantumkan penjelasan Boleh fish Boleh fishes Tapi di buku modul ini Di buku Bruce Rogers ini Dia hanya Bilang seperti ini ya Jadi kita tidak bisa Debatkan juga sih Oke Ini kata benda yang Tidak beraturan ya Nah, tentu-tentunya disini adalah As child Ini salah ya Child ini kan kalau dia Tunggal child Kalau dia jama Children gitu ya Ini child ini salah nih Gak boleh Nah, ini salah Errors with non-candons Kata benda yang tidak bisa dihitung Jangan pakai Ekspresi yang bisa dihitung Money, uang Itu gak bisa dihitung Jangan pakai Many Maksudnya pakai Much Nah, gitu maksudnya Yang C ini Ya Kemudian Yang D Yang D mana nih Errors with plural Compan nouns Jadi errornya Dengan kata benda Nah, yang bentuknya Compan plural Nah, ini gak boleh nih Contohnya yang A Kita harus tahu Mana kata bendanya ya Iya, sebenarnya ada Rangkaian kata benda Kata benda Tapi yang kata benda Yang bisa dijamakan Itu yang paling ujung Contoh yang disini Misalkan Raymond Chandler Seorang ya Benda kan Detektif Juga benda Stories juga benda Ini rangkaian subjek Ada tiga kata benda Raymond Chandler Detektif Stories Tiga kata benda Ini yang bisa Ditaruh ujungnya S itu yang mana Yang paling ujung Stories Storiesnya Jadi Yang detektifnya Ini gak perlu Pake S Yang pake detektif aja Gak usah pake S Ini sebut Compound nouns Plural compound nouns Nah, nanti kalian bisa Baca-baca Nah, ini yang paling penting juga nih Errors in compelling Performance of numbers And measurement Jadi, kalau misalkan Six mile walk Beda dengan six mile Kalau misalkan Berjalan sepanjang Berjalan sejauh 6 mil Six mile walk Walk Jadi, mile-nya Gak usah pake S Karena dia Berfungsi sebagai Kata sifat nanti Di posisi kalimat itu Atau di posisi frase itu Tapi kalau dibilang Six mile 6 mil Maka mile tetep pake S Karena dia Menyatakan kata benda Ya, contohnya disini Atau kalau saya Contohkan yang sederhana Misalkan Perjalanan Tiga hari Jadi, kata bendanya Journey-nya Atau trip Jadi E Three day E Three Street day Journey Atau trip Kenapa pake E? Karena kata bendanya itu Journey Atau trip Sedangkan Three day Itu hanya sebaik Kata sifat Yang menjelaskan Bahwa perjalanannya Tiga hari Jadi Three day Jadi gak boleh Pake S Three days Ini yang salah Three Street day Nah, ini ada Tanda strip itu Menandakan dia Fungsinya sebagai Kata sifat Di frase itu Ya, pernah kalian Menulis kata Well done Well Street Done Itu Fungsinya sebagai Kata sifat Well educated Ada street Well educated Itu kata sifat Well known Terkenal Itu pake street Itu menandakan kata sifat Ya Tapi kalo kita pengen bilang I spend my holiday For three days Nah, ini pake S Karena dia Menunjukkan quantity Tiga hari Jadi bukan berfungsi Sebagai kata sifat Ya Kalo dia Misalkan nanti Letaknya seperti yang Tadi saya jelaskan Contoh yang disini juga Makan Dia berfungsi sebagai Kata sifat Six mile Nggak pake S Jadi six mile Tapi kalo misalkan They walk six mile Mereka berjalan Se 6 mile Mereka Six mile nya Pake S Kalo dia Berupa quantity Ya Itu yang berbeda No numbers Oke Itu contoh-contoh Kalian latihan-latihan lagi Ada exercise disini Exercise 37 ya Kalian silahkan kerjakan Saya rasa udah cukup nih Ini exercise itu Minggu depan ya Oke Nah untuk Tugas itu Exercise 35 36 And 37 Ya Seluruh exercise Kalo 36 tadi Ada anaknya 36.1 Semuanya dikerjakan Semuanya dikerjakan Nah waktunya Saya kasih seminggu Untuk menambah nilai-nilai Kalian yang kemarin Ada yang jatuh nilainya Yang kurang baik Nah itu nanti Saya akan ambil Nilai tambahnya Dari quiz-quiz Atau soal-soal Tugas ini Oke Nah itu aja Nanti saya rasa Untuk pertemuan kita hari ini Nanti kita Ketemu di zoom meeting Untuk minggu ini Kelas TI1A TI1B Kayaknya Kita Apa ya Alihkan ke minggu depan Karena cuma ini Libur natal Jadi nanti ada Kelas pengganti Di minggu depan Jadi minggu ini Untuk TI1A TI1B Tidak ada kelas Untuk besok Kelas SI1A Tetap masuk Seperti biasa Oke saya rasa itu aja Terima kasih Tolong belajar dengan rajin lagi Just repeat the material As often Sesering mungkin lah Kalian Mengulangi materi Karena TUFL ini Akan sangat berguna Sekali Jadi TUFL ini Akan sangat berguna Ketika kalian nanti Udah semester atas lah Baru kerasa nanti Penting bahasa inggris itu Pentingnya skor TUFL ya Jadi jangan sampai nanti Baru semester 1 Masih santailah Jangan Persiapan dari sekarang Belajar Sampai nanti orang udah Skor TUFLnya 500 600 Kalian masih 400 300 Harus lebih banyak latihan lagi Soal-soal Oke I think that's all Thank you See you On the next video Finally I say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat belajar Salamu di luhur